Intro Dinas Pendidikan Kota Bandung menggelar festival Bandung Ulin di Stadion Sidoli Kota Bandung. Festival ini diikuti oleh 7.000 orang lebih dari 30 sekolah dasar dan sekolah mendengah pertama. Bandung Ulin menyuguhkan berbagai macam permainan tradisional anak zaman dahulu seperti diantaranya Sorodot Gaplok, Gala Asin, Congklak, Sonla serta Main Kaleci. Namun ada tiga permainan tradisional Perepet Jengkol, Cing Ciripit dan Surser yang masuk dalam pemecahan rekor karena dimainkan bersama-sama oleh 7.000 lebih orang secara bersama-sama. Saat ini jarang sekali anak-anak yang mengetahui bahkan memainkan permainan tradisional. Peranan teknologi gadget khususnya menjadikan anak main secara individu. Mungkin yang lebih penting adalah hari ini yang pertama memang pecah rekor tiga jenis kaulinan budak zaman bahelal ya di atas 7.700. Tapi yang penting tadi bagaimana kita semua kembali mengenalkan permainan-permainan zaman dahulu yang mengandung filosofis, ada filosofis kebersamaan, ada filosofis tengang rasa, ada filosofis juga solidaritas. Rencananya Dinas Pendidikan Kota Bandung akan menerapkan secara simultan di sekolah-sekolah. Selain menjaga kebersamaan dan dikompakan juga dapat melestarikan seni dan budaya melalui permainan tradisional.